Burung karyopadi atau ruak-ruak banyak sebutan nama untuk karyopadi. Dan mungkin mempunyai nama yang berbeda di masing-masing daerah. Burung karyopadi tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Namun sebenarnya tidak hanya di Indonesia, karyopadi juga dapat kita jumpai di berbagai negara seperti Cina Selatan, Filipina, dan India. Biasanya burung ini hidup di rawa, sawah, hutan bakau, parit-parit, dan tentunya di lahan-lahan yang berbau basah serta berair. Karena menyukai lahan basah serta berair, maka burung ini dimasukkan dalam kategori waterbird, yakni burung yang mempunyai habitat di tempat berair. Mereka juga termasuk burung omnivora. Mereka memakan berupa biji-bijian, cacing, serangga, siput, dan ikan kecil. Tinggi burung karyopadi dapat mencapai 20 cm, dengan panjang kurang lebih 15 cm. Bentuk tubuh burung karyopadi adalah ramping dengan ekor yang pendek, sedang paru serta kakinya mempunyai ukuran lumayan panjang. Kemudian, bulu-bulunya berwarna coklat ke abu-abuan tua, tetapi muka, tenggorongkan, serta dadanya didominasi warna putih yang mencolok. Ketika berjalan, ekornya biasa ditegakkan, dan warna bagian bawah tubuhnya bisa terlihat. Untuk burung dewasa memiliki warna hitam dan putih yang mencolok, sedangkan untuk anakannya mereka berwarna hitam, termasuk paruhnya, dan akan berubah seiring bertambahannya usia. Baik burung dewasa maupun muda, keduanya sama-sama mempunyai paruh yang berwarna kuning gading. Memiliki kaki yang cukup kurus dan tinggi, berselimut warna kuning, hal ini untuk membantu mereka ketika berada di pesawahan atau rawah saat hendak mencari makan. Burung karyopadi biasanya hidup di dataran rendah, sampai dengan ketinggian yang mencapai 1.600 meter di atas permukaan laut. Umumnya burung ini hidup sendirian, kadang-kadang berdua atau bertiga. Dia akan keluar dari persembunyiannya ke pesawahan untuk mencari makanan, sehingga lebih terlihat daripada ayam-ayaman lainnya. Selain itu, karyopadi juga mempunyai kesenangan untuk memanjat semak-semak dan pohon kecil. Dalam perkembang biakannya, burung yang satu ini bisa bertelur sepanjang tahun. Sarangnya berada di antara alang-alang, rumput tinggi, atau semak belukar yang padat. Dibuat 1-2 meter di atas tanah, dan berbentuk cekungan yang dangkal, yang alasnya terbuat dari ranting kecil, batang tumbuhan yang menjalar, ataupun dedaunan. Uniknya telur burung karyopadi sangat mirip dengan telur burung puyuh, berukuran kecil, dan bermotif bintik-bintik. Betina burung karyopadi mampu bertelur 5-7 butir, dengan lama masa pengeraman kurang lebih 19 hari. Ada beberapa alasan mengapa burung berkicau. Ini dilakukan dengan berbagai tujuan, salah satunya untuk mempertahankan wilayah, menarik pasangan, atau tanda pamer, entah itu pamer makanan atau pamer suara. Karyopadi adalah burung yang sangat pemalu. Karena itu mereka akan sangat jarang. Jika harus menampakkan diri pada manusia, atau hewan lain, mereka akan keluar ke tempat yang lebih terbuka, jika merasa tempat itu aman, atau tidak ada spesies lain, yang dianggap berbahaya bagi mereka. Jika tidak melawan, mungkin melarikan diri adalah hal yang tepat. Jika terdapat sebuah ancaman, hal ini juga berlaku pada burung karyopadi. Saat merasa terancam, burung karyopadi biasanya akan lari, dan langsung bersembunyi ke semak-semak. Burung karyopadi mempunyai kemampuan terbang, namun mereka lebih memilih berlari saat merasa terancam. Maka tak heran, jika burung yang satu ini jarang terlihat terbang, layaknya burung pada umumnya. Nah itulah beberapa informasi mengenai burung karyopadi, atau ruak-ruak, yang telah mimin rangkum. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa, jika kalian belum subscribe channel ini, yuk subscribe channel ini, agar kami lebih semangat dalam membuat video, dan agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini.